oke guys, jumpa lagi di vlognya melaku-melaku hari ini vlognya melaku-melaku akan nge-vlog tentang manajemen sampah rumahan di Jerman nah, di Jerman sendiri di setiap komplek itu ada 4, 1, 2 saya lihat dulu nih 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 sebenarnya kalau yang 6, 7 itu kaca dan kaca dan baju itu itu ada di tiap wilayah kayak RT gitu lah misalnya nah, ini sendiri saya sedang membuang namanya Resmul jadi ini sampah campuran dari rumah ini namanya Resmul isinya itu campuran ya, campuran apa aja ini disini jadi di blok-blokan ini hitam sama hitam tapi disini gak boleh ada kaca tidak boleh ada sampah kaca diambil pada hari Rabu ini namanya Resmul nah, habis itu ada yang namanya Biotone ini Biotone kami tinggal di kota Kotingan ini namanya Biotone jadi sampah-sampah dapur sampah-sampah bio sampah-sampah ya masakan sampah-sampah masakan hasil bumbu-bumbu atau apapun lah hanya sampah-sampah dari masakan itu di atau perubahan bio itu diguang disini hijau namanya Biotone lalu kita akan ke Papier Tone kita langsung ke sana nah, ini dia kita ada di Papier Tone ini dia kita ada di Papier Tone ini semua sampah rumahan yang berbahan karton ataupun kertas dibuang disini ini salah nih orangnya ini kemasan ini ini harusnya gak dibuang disini ini semua bahan karton dibuang disini warnanya biru Papier Tone nah, kemudian kita akan lanjut ke Werstof Tone ini Werstof Tone lihat Werstof Tone ini ini isinya adalah kemasan produk misalnya nih metal yang tutup tutup-tutup apa ini tutup-tutup botol yang terbuat dari metal tutup wine terus aluminium foil terus bumbu-bumbu susu terus bumbu-bumbu botol odol semua kemasan produk-produk yang kita pakai di kamar mandi untuk minum untuk masak ini disini tapi disini juga tidak boleh ada kaca ini warnanya Werstof Tone ini namanya apa warnanya ini kuning sama hitam nah, setelah ini kita akan melihat sampah yang sering orang-orang datangin kita akan langsung melihat namanya itu spermul tempat buangan perabotan rumah di dalam satu komplek kita akan langsung ke sana yuk ini dia namanya spermul jadi perabotan rumah tangga itu dibuang disini baik kasur ataupun furnitur kursi atau apapun biasanya itu dua minggu ini full jadi kalau perabotan yang apa dibuang itu masih layak pakai semua warga di dalam satu ini ini boleh mengambilnya ini namanya spermul dan ini diawasi karena hanya boleh yang mengambil itu dalam satu komplek ini oke, demikian tadi kita melihat bagaimana manajemen sampah rumahan di Jerman di dalam satu komplek itu sendiri tempat buangnya ada lima tempat selain itu warga komplek juga disediakan tempat untuk membuang kaca dan membuang baju tapi itu lingkupnya untuk satu kayak misalnya 10 komplek nah itu ada satu nah itu di luar wilayah ini sekitar 1 km terima kasih selamat menikmati selamat menikmati